. Mark Marquez bikin Moto IP 2024 semakin bergairah. Itulah hal yang dirasakan penggemar balap di seluruh dunia saat menyaksikan aksi pemilik nomor 93 di lintasan pacuan kuda besi. Marquez, yang mengendarai motor tim satelit Ducati, Gresini Ducati, sejauh ini sudah mencetak 9 kali podium dan 3 di antaranya sebagai pemenang. Kemenangan terbaru diraih The Baby Alien di sirkuit Phillip Island, Australia. Hasil positif itu membuat persaingan perburuan gelar juara semakin seru. Saat ini Marquez menduduki peringkat ketiga dengan nilai 345 poin. Marquez tertinggal 79 poin dari Jorge Martin, urutan pertama, dan Francesco Banyaya, 59 angka. Tak ingin momentum itu hilang, pembalap Gresini Ducati itu mencoba untuk meneruskan keberhasilan di Australia ke Thailand. Saat tiba di Thailand, Marquez begitu termotivasi mengikuti sesi latihan bebas pertama, FP1, dan kedua, FP2, di sirkuit internasional Chang. Pada FP1, dia berhasil menempati posisi keempat. Di FP2, Marquez tampil impresif dengan menorehkan waktu tercepat 1 menit 29.165 detik. Itu merupakan catatan waktu terbaik selama sirkus Moto IP menjalani latihan bebas di sirkuit internasional Chang. Marquez berhasil mengalahkan catatan Jorge Martin tahun 2023 dengan 1 menit 29.287 detik. Hal ini membuktikan bahwa meskipun dia memiliki motor yang kurang berkembang dan memiliki keterbatasan, masih ada kemungkinan untuk menjadi yang terdepan dalam memperebutkan podium dan kemenangan. Sekarang, saya memulai hari Jumat dengan kecepatan yang baik, jadi cara untuk berkembang adalah aman. Sudah memecahkan rekor lap, jadi jika saya bisa mencatatkan waktu 1 menit 29.1 detik di babak kualifikasi, saya akan mencatatkannya. Itu tur Marquez dikutip dari Motorsport, Jumat, 25 Oktober 2024. Kendati demikian, Marquez mengatakan bahwa hasil latihan tidak memberikan gambaran sebenarnya. Sebab, ada beberapa pesaing yang belum menunjukkan kecepatan sesungguhkan di sesi latihan hari pertama ini. Saya senang memulai akhir pekan dengan cara ini, yang penting. Memang benar kecepatannya bagus, bukan yang tercepat seperti di Australia. Saya pikir Martin lebih cepat dari kami dan Enea Bastian ini. Ketika dia cepat pada hari Jumat, itu berarti dia akan sangat cepat sepanjang akhir pekan. Tetapi mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan, eimbuhnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!